surga itu dibuka diantaranya ada empat ada empat tempat yang surga dibuka siapa yang terakhir? dirakatakan bahasanya yang terakhir itu adalah orang yang mendapat panggilan surga itu dibuka diantaranya ada empat ada empat tempat yang surga dibuka yang pertama fir Ramadan di bulan Ramadan dibuka itu surga semuanya yang kedua yaumal khamis wal iznin hari kemis dan hari senin mungkin ini salah satu hikmah kenapa nabi menghimbau untuk puasa hari senin dan kemis kenapa? waktunya disitu surga dibuka yang ketiga indal wuduk ketika wuduk yang keempat pintu surga nanti dibuka kapan? ketika nabi yang sudah mendekati pintu surga kalau sudah nabi di depan pintu surga disitu baru dibukakan pintu surga tidak ada yang bisa masuk surga sebelum nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi dan umatnya setelah nabi dan umatnya baru yang lain dan diantara diantara orang-orang yang masuk surga tanpa hisap itu ada lima lima ini diantara ya banyak tapi yang paling banyak dari lima ini apa? aswabir orang yang sabar gak ada yang pantas balasan bagi orang yang sabar itu melainkan daripada surga yang dua orang yang tawakal orang yang punya tawakal yakin dengan apa yang ditentukan Allah rezeki yang dia berikan oleh Allah tawakal dia menyandarkan dirinya dengan Allah tawakal yang ketiga ahlul hilim orang yang lemah lembut kalem santun lemah lembut ini orang masuk surga tanpa hisap yang keempat al-mutahabbu nafillah orang yang menjalin persahabatan karena Allah nah mudah-mudahan hubungan kita ini karena Allah kita duduk disini kita ngaji gak ada tujuan lah tujuan politik walah tujuan uang walah tujuan A walah tujuan B walah tujuan C semuanya lillah untuk Allah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah yang bersahabat hanya karena Allah bersahabat karena untuk saling membantu mendekatkan diri kepada Allah bersahabat untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah bersahabat gak ada tujuan lain kecuali gimana supaya kita yat hulunal jannah zumara masuk ke surga bersama-sama kita rombongan ini orang yang bersahabat karena Allah gak ada tujuan uang gak ada tujuan hutang gak ada tujuan apa tujuannya cuma Allah maka apa ini termasuk sifat daripada orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisap Allahumma jallamin hum amin ya rabbal alamin mudah-mudahan kita termasuk dari mereka yang kelima husnul khuluk orang yang punya sifat baik akhlaknya siapa sih orang yang apa namanya masuk surga pertama itu siapa awal man yathulul jannah an nabi nabi sallallahu alaihi kemudian summa abba bakat kemudian sayyidina abu bakar sidik jadi selanabi sayyidina abu bakar siapa yang terakhir dirakatakan bahasanya yang terakhir itu adalah orang yang mendapat panggilan juhayna jadi yang terakhir keluar dari neraka itu adalah juhayna ada yang bilang juhayna itu bukan nama itu adalah nama kobila nama kelompok nama suku jadi orang dari bangsa dari marga juhayna seperti itu hal hasil yang keluar terakhir adalah juhayna baik juhayna itu nama seseorang ataupun nama kobila orang dari kobila juhayna hal hasil yang keluar adalah juhayna makanya sampai dikatakan indah juhayna khabarul yakin sampai kalau gak salah sayyidina umar bin khotob beliau mengatakan indah juhayna khabarul yakin juhayna ini loh yang yakin masuk surga sudah disebut sampai sayyidina umar ini pengen jadi juhayna kenapa karena sudah pasti pasti terselamatkan dari siksa dan pasti masuk surga walaupun setelah ba'dal adab selamat menikmati